Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Jiwa korsa kolonel marinir yang terima semua hukuman prajuritnya dipindahkan ke dirinya akhirnya mendapatkan respon dari Jenderal Andika Perkasa yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI Dikarenakan hakim yang menjalankan sidang ini kebingungan menentukan vonis, asalnya kolonel marinir inilah yang akan menerima semua hukuman prajuritnya Kolonel marinir pun dipanggil ke kantor Panglima TNI Namun bukannya dimarahi, kolonel marinir ini mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari Jenderal Andika Perkasa Jenderal Andika Perkasa merasa bangga dengan sosok komandan marinir ini yang rela mempertaruhkan karir, pangkat, dan jabatannya di TNI Angkatan Laut Demi melindungi bawahannya Sangat jarang sekali sosok pemimpin seperti ini ditemukan di instansi lain Namun marinir mampu melahirkan calon pemimpin yang dicintai, bukan yang ditakuti bawahannya Kolonel marinir ini menceritakan kronologi sebenarnya ke Jenderal Andika Perkasa Jenderal Andika Perkasa percaya dengan sosok kolonel marinir ini yang berkata jujur Ia juga memberikan semangat kepada kolonel ini dengan mengatakan Tenang mas, orang yang pernah jatuh bisa naik lebih tinggi Ucap Jenderal Andika Perkasa Dalam caption kolonel marinir ini menulis Harusnya kita ketemu dari awal, ceritanya akan berbeda Dan akhirnya kolonel marinir ini berfoto bersama dengan Jenderal Andika Perkasa Seperti tidak ada beban, padahal ia menanggung semua hukuman bawahannya Jenderal Andika Perkasa mendoakan kepada kolonel marinir ini karirnya bisa naik lebih cepat Meskipun saat ini ia menanggung hukuman militer Semoga pada saat itu Jenderal Andika Perkasa memerintahkan hakim militer Meringankan vonis kolonel marinir ini Jalap Feva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya Bagaimana tanggapan kalian dengan sosok komandan marinir yang diapresiasi Jenderal Andika Perkasa? Silakan adu mekanik di kolom komentar Hukuman pelan单 lain saya Jenderal Andika Perkasa Mereka semua. Jenderal Andika Perkasa Jenderal Andika Perkasa unikum warga Berkasa selamat menikmati